Intro Hadirin disilakan duduk kembali Pekar, persidangan kita mulai ya Siap yang mulai Persidangan perkara nomor 141 Garis Miring, Biyo-Garis Datar 21 Rumawi tahun 2023 dibuka Dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Diperkenalkan, siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia Pada kesempatan hari ini hadir pemohon prinsipal Mas Brahma Ariana dan saya sendiri kuasa hukum Victor Santo Sultan Diasa yang mulia Terima kasih Brahma sudah pernah beracara di MK Izin belum Yang Mulia Belum, baru sekali ini ya Iya, Perdana Baik, kami bertiga Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik Yang Mulia Pro Guntur Dan saya Suhartoya dipercaya oleh MK Pimpinan untuk menerima sidang pendahuluan Dari permohonan Brahma ini Dan kami juga sudah menerima bekas perkara Dan kami sudah pelajari Namun sesungguhnya apa yang diinginkan dari permohonan ini Supaya disampaikan pada sidang pendahuluan ini Pada bagian pokok-pokoknya saja Siapa kan? Yang akan menyampaikan Izin saya Yang Mulia Silakan Siap, terima kasih Yang Mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Untuk kita semua Pada kesempatan kali ini Kami selaku kuasa hukum dan pemohon prinsipal Brahma Ariana Menguji permohonan Mengajukan permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum Sebagaimana telah dimaknai oleh makam konstitusi Dalam putusan nomor 90 tahun 2023 Terhadap undang-undang dasar 1945 Terhadap permohonan ini Kami nilai pasal 169 huruf Q Undang-Undang pemilu Sebagaimana telah dimaknai dengan putusan 90 tahun 2023 Bertentangkan secara bersyarat Dengan pasal 1 ayat 3 Dan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 Untuk kewenangan makam konstitusi Mohon izin untuk dianggap dibacakan Yang Mulia Saya langsung masuk ke dalam bagian legal standing Dimana pada halaman 6 Angka 6 Bahwa untuk mengukur pemohon memiliki kedudukan hukum Sebagai pemohon Maka tentunya harus memenuhi pasal 4 ayat 2 huruf B Dan huruf C PMK nomor 2 tahun 2021 Yakni adanya kerugian yang bersifat spesifik Atau khusus dan aktual Atau setidak-tidaknya menurut penelaran yang wajar Dapat dipastikan akan terjadi Maka perlu kami jelaskan sebagai berikut Yang Mulia Pemohon adalah warga negara Indonesia Yang lahir pada tanggal 13 Maret tahun 2000 Artinya saat ini pemohon telah berusia 23 tahun Oleh karenanya pemohon telah memiliki hak Untuk mengikuti pemilihan umum Walaupun pemohon bukan penggemar Salah satu calon yang akan berkontestasi Dalam pemilu 2024 Namun pemohon selama ini concern terhadap Isu demokrasi dan pemilu Atau pilkada selama aktivitasnya Sebagai mahasiswa Terhadap penyelenggaraan pemilihan Pemilu 2024 Pemohon tentunya berharap dapat terselenggara Dengan damai, aman Dan calon yang terpilih memiliki legitimasi Yang kuat terutama secara hukum Artinya Kalau kita melihat putusan Nomor 90 Kami melihat ada Persoalan dalam hal Amar putusan itulah yang kemudian Akan mengganggu Legitimasi dari penyelenggaraan pemilihan umum Terhadap calon yang Masuk berdasarkan putusan 90 tersebut Berdasarkan uraian tersebut Oleh karenanya Pemohon Memiliki kedudukan hukum Untuk menguji ketentuan Akwo Berikutnya terkait dengan Permohonan ini dapat diuji kembali Yang mulia Perlu kami jelaskan bahwa Syarat terhadap suatu materi muatan Ayat, pasal, dan atau bagian Dalam undang-undang Dapat diuji berdasarkan pasal 60 Undang-undang ayat 2 Undang-undang 7 2020 Dan pasal 78 Ayat 2 PMK nomor 2 Tahun 2021 Jika materi muatan Dalam undang-undang dasar Dijadikan dasar pengujian berbeda Atau Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda Ada pun terhadap ketentuan Pasal 169 Undang-undang 7 2017 Melalui putusan nomor 90 Tahun 2023 Telah diputus dan dikabungkan oleh Makam Konstitusi Inkasu bunyi norma Yang telah berubah Inkasu bunyi normanya Telah berubah Terhitung sejak diucapkan Dimana bunyi pasal 169 Huruf Q Undang-undang 7 2017 Sebelum diputuskan oleh Makam Konstitusi Adalah sebagai berikut Perserata menjadi calon presiden Dan calon wakil presiden Adalah berusia Paling rendah 40 tahun Sementara Setelah diubah Melalui putusan MK Undang-undang 90 tahun 2023 Berbunyi Perserata menjadi calon presiden Dan calon wakil presiden Adalah berusia Paling rendah 40 tahun Atau Pernah Atau sedang Menuduki jabatan Yang dipilih melalui Pemilihan umum Termasuk kepala daerah Artinya Telah menjadi Telah terjadi Perubahan Pemaknaan Norma pasal 169 Huruf Q Undang-undang 7 2017 Sementara yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pasal 169 Huruf Q Undang-undang 7 2017 Yang telah dimaknai oleh Makam Konstitusi Yakni terhadap Rasa yang dipilih Melalui pemilihan umum Termasuk kepala daerah Artinya Apa yang dimohonkan oleh Pemohon berbeda dengan Pemohon pada putusan 90 tahun 2023 Bahwa Andai kata pun Makam Konstitusi Tetap berpegangan kepada Ketentuan pasal 60 Undang-undang MK Dan pasal 78 PMK 2 2021 Terdapat perbedaan Dasar pengujian Batu uji Dimana Dalam permohonan Perkara 90 Menggunakan batu uji Pasal 27 Ayat 1 Pasal 28 Di ayat 1 Pasal 28 Di ayat 3 Dan pasal 28 I ayat 2 Undang-undang Dasar 45 Yang mana sebenarnya Dalam pokok permohonan Tersebut Pemohon menyatakan Bahwa pasal 169 Huruf Q Undang-undang 7 2017 Bertentangan dengan Hak-hak konstitusionalnya Padahal seharusnya Hak-hak dasar Seharusnya dasar Hak konstitusional Bukanlah digunakan Untuk menjadi batu uji Pengujian norma Melainkan Untuk digunakan Menjadi dasar Kedudukan hukum Bahwa sementara Permohonan akwo Menggunakan batu uji Pasal 1 Ayat 3 Dan pasal 28 Di ayat 1 Sehingga memiliki Batu uji Pengujian yang berbeda Sehingga Permohonan akwo Tidak nebis in idem Atau dapat Diajukan Pengujian kembali Untuk alasan permohonan Bahwa ketentuan Pasal 169 Huruf Q Undang-undang 7 2017 Telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Pada sidang yang terbuka Untuk umum Pada tanggal 16 Oktober 2023 Sehingga bunyi ketentuan Pasal 169 Huruf Q Undang-undang 7 2017 Telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi Sebagaimana menjadi Persyaratan calon presiden Dan calon wakil presiden Adalah berusia Paling rendah 40 tahun Atau pernah Atau sedang Menduduki jabatan Yang dipilih Melalui pemilihan umum Termasuk pemilihan Kepala daerah Bahwa apabila kita Melihat komposisi Hakim Yang mengabulkan Permohonan Dalam putusan 90 2023 Terdapat 5 Hakim Yang sepakat Untuk mengabulkan Permohonan Dimana terdapat Perbedaan Syarat alternatif Dalam pemaknaan Pasal 169 Huruf Q Undang-undang 7 2017 Antara lain 3 Hakim Konstitusi Yang memaknai Pernah Atau sedang Menduduki jabatan Yang dipilih Melalui pemilihan umum Termasuk Pemilihan Kepala daerah Dan 2 Hakim Konstitusi Yang memaknai Berpengalaman Sebagai kepala daerah Pada tingkat provinsi Pada jabatan gubernur Artinya Apabila Maksud dari Frasa yang dipilih Melalui pemilihan umum Termasuk pemilihan Kepala daerah Yang termuat Dalam amarah putusan Pada putusan 90 2023 Adalah Pada pemilihan Kepala daerah Pada tingkat Maaf Renvo yang mulia Pada pemilihan umum Pada tingkat DPR DPD Dan DPRD Serta pemilihan Kepala daerah Pada tingkat provinsi Dan kabupaten kota Gubernur Dan wali kota Gubernur Dan bupati Atau wali kota Hal tersebut Tentunya Tidak memenuhi syarat Untuk dapat dikabulkan Permohonan Karena hanya Tiga hakim konstitusi Yang setuju Pada pemilihan Pada pemaknaan tersebut Yakni Yang mulia Profesor Dr. Anwar Usman Yang mulia Profesor Dr. Guntur Hamzah Yang mulia Profesor Manahan MP Sintopul Bahwa sementara Dua hakim lainnya Setuju Terdapat alternatif Syarat berpengalaman Sebagai kepala daerah Pada tingkat provinsi Yakni Yang mulia Profesor Dr. Eni Nur Baningsi Dan syarat berpengalaman Sebagai gubernur Pada persyaratan Ditentukan oleh Pembentuk Undang-Undang Yakni Yang mulia Dr. Daniel Yusmik P. Foh Artinya Apabila diakumulasikan Pemilihan dari Lima hakim Konstitusi yang setuju Permohonan 90-2003 Dikabulkan Hanyalah pada syarat Berpengalaman Sebagai kepala daerah Pada tingkat provinsi Sebagai gubernur Karena terhadap syarat Tersebut Tiga hakim Konstitusi Tidak menolaknya Sementara terhadap Syarat berpengalaman Pada tingkat DPR DPD DPRD Serta bupati Dan wali kota Tidak disetujui oleh Dua hakim Lainnya Inkasu Kekurangan Dua suara hakim Konstitusi Bahwa oleh karenanya Terhadap rasa Yang dipilih melalui Pemilihan umum Termasuk pemilihan Kepala daerah Sepanjang tidak dimaknai Yang dipilih Melalui Pemilihan kepala daerah Pada tingkat gubernur Adalah inkonstitusional Karena hanya berdasarkan Tiga suara hakim Konstitusi Dari lima hakim Konstitusi Yang dibutuhkan Bahwa Karena apabila Kita memaknai Pemaknaan Mahkamah Konstitusi Atas pasal 169 Dalam amar putusan Nomor 90 2023 Adalah sebagai berikut Untuk warga negara Yang berusia Minimal 21 tahun Sepanjang sedang menjabat Menjadi anggota DPR DPD DPRD Tingkat provinsi Ataupun tingkat kabupaten kota Dapat mendaftarkan Sebagai calon presiden Atau wakil presiden Atau calon wakil presiden Kedua Untuk warga negara Yang berusia 25 tahun Sepanjang sedang menjabat Sebagai kepala daerah Pada tingkat wali kota Pada tingkat kabupaten Bupati Atau wali kota Akan dapat mendaftarkan Sebagai calon presiden Atau wakil presiden Ketiga Untuk warga negara Yang berusia Minimal 30 tahun Sepanjang Sedang menjabat Menjadi kepala daerah Pada tingkat provinsi Inkaso gubernur Atau wakil gubernur Dapat mendaftarkan Sebagai calon presiden Atau calon wakil presiden Maka artinya Terhadap pemaknaan Sebagaimana telah dituangkan Dalam awar putusan Yang mengikat Menggantikan putusan Menggantikan pasal 169 Huruf Q Undang-Undang 7 2017 Telah membuka peluang Bagi setiap warga masyarakat Yang berusia terendah 21 tahun Dapat mendaftarkan Sebagai calon presiden Dan calon wakil presiden Sepanjang sedang Menduduki jabatan Yang dipilih Melalui pemilihan umum Termasuk pemilihan Kepala daerah Bahwa hal tersebut Tentunya dapat Mempertaruhkan Nasib keberlangsungan Negara Indonesia Memiliki luas Yang memiliki Wilayah yang sangat luas Serta memiliki Jumlah penduduk Yang sangat banyak Dan beraneka ragam Suku golongan ras Agama serta Kekayaan alam Yang sangat melimpah Sehingga dibutuhkan Pemimpin negara Yang berpengalaman Dengan kemampuan mental Serta kedewasaan Dalam memimpin Bahwa dengan Perumusan pasal demikian Maka pasal 169 Huruf Q Undang-Undang 7 2017 Sebagaimana telah dimaknai Makam konstitusi Dalam putusan 90 tahun 2023 Terhadap rasa Yang dipilih Melalui pemilihan umum Termasuk Pemilihan kepala daerah Sepanjang tidak dimaknai Yang dipilih Melalui pemilihan Kepala daerah Pada tingkat gubernur Bertentangan dengan Prinsip kepastian hukum Yang adil Yang dijamin Dalam pasal 28 D.I. Sebagaimana prinsip Yang dijamin Pada suatu negara hukum Sebagaimana itu Dalam pasal 1.3 Undang-Undang 8 1945 Terakhir Untuk petitum Yang mulia Berdasarkan seluruh Alasan urayan Sebagaimana disebutkan Di atas Pemohon-memohon Kepada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang memeriksa Dan mengadili permohonan ini Untuk berkenan memutus Pertama Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya Kedua Menyatakan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum Sebagaimana Telah dimaknai Mahkamah Konstitusi Dalam putusan Nomor 90 Garis miring PUU Garis datar Romawi 21 Garis miring Tahun 2023 Terhadap rasa Yang dipilih Melalui pemilihan umum Termasuk pemilihan Kepala daerah Bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 Sepanjang tidak dimaknai Yang dipilih Melalui pemilihan Kepala daerah Pada tingkat provinsi Atau Sehingga bunyi selengkapnya Berusia paling rendah 40 tahun Atau pernah Atau sedang Menduduki jabatan Yang dipilih Melalui pemilihan Kepala daerah Pada tingkat provinsi Tiga Memerintahkan Pemuatan putusan ini Dalam berita negara Indonesia Sebagaimana mestinya Atau Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain Mohon putusan Seadil-adilnya Ex-Akuet Bono Demikian Yang Mulia Terima kasih Iya Terima kasih Itu yang dua Di belakang siapa Asisten saya Yang Mulia Mohon izin Berapa asisten Semua Vektor Dua aja Yang Mulia Belum advokat Belum Yang Mulia Lagi magang Lagi magang Oke Jadi seperti biasa Vektor dan Saudara Mbrahmah Acara setelah Penyampaian Pokok-pokok permunan Hakim akan memberikan Respon Mungkin berupa Nasihat Untuk Kelengkapan Dan Saran-saran Untuk ditambahkan Ataupun Bisa jadi Ada yang dikurangkan Oke Yang Mulia Bapak Daniel Dipersilakan Baik Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Doktor Sarutoyo Dan Yang Mulia Anggota Panel Profesor M. Guntur Hamza Pemohon dan Kuasanya Ini Pak Victor Saya Lihat kuasanya Dulu ya Siap Penerima Penerima kuasanya Berapa orang Pak Victor Penerima kuasa Ada dua orang Ada dua Tapi kok Dalam surat kuasanya Tidak ditulis Bersama-sama Maupun sendiri-sendiri Semestinya Dua-dua hadir Ya Nanti ditambahkan Jadi kalau Tidak ditambahkan Harus hadir dua Ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini dalam permohonan ini Alamat pemohon ini Tidak sesuai dengan Alamat KTP Menggunakan alamat kantor Ya Sebenarnya kan Identitas pemohon ini Pakai alamat KTP Dulu Bahwa berdomisi ini Atau Mengikuti kantor hukumnya Saudara Victor Itu lain soal Tapi identitas pemohon itu Sesuai dengan KTP Kemudian Terkait dengan Perihal ini Ini memang ditulis Sebagaimana telah dimuaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam putusan Nah Norma itu nanti Harus disertakan Ya Karena kalau ditulis Putusan saja Padahal yang norma yang dimanai Itu harus ditulis lengkap Kemudian Terkait dengan permohonan ini Saya kira identitas sudah Kewenangan Mahkamah Ini juga sudah Nah Kemudian Masuk pada Legal standing Nanti coba diuraikan lagi ya Untuk memperkuat Argumentasi Terkait dengan Legal standing Dari Pemohon Kemudian Ini juga Saya ingin koreksi dulu nih Nama saya Daniel Bukan Daniel ya Ini Berkali kan Tertulis ini Daniel Daniel Siap salah yang mulia Kemudian Marga saya Voic ya Jadi bukan Vuk Ini penting juga ini Nanti nama Saudara Victor salah Pasti diprotes juga Nah gini Terkait dengan Apakah ini Nebis Inidem atau tidak Ya Ini saya kira menarik Menarik dalam arti gini Kuasa dan Pemohonnya Ini Kalau batu Uji itu Kalau Normanya itu Belum ada Pemaknaan Tapi sudah ada Permohonan sebelumnya Nah itu bisa diantisipasi Tidak terjadi Nebis Inidem Tapi ini Sudah dimanai Dan ini Pemohon pertama Jadi saya kira Tidak Tidak akan Kena Nebis Inidem Ini Pemohonan saya ya Jadi tidak usah Khawatir Apakah Ini menghindari Nebis Inidem Sehingga Dipakai itu Pasal 1 Ayat 3 Dan pasal 28 Ayat 1 Ya Saya kira Ini pengalaman Pak Victor Sehingga menghindari Nebis Inidem ya Tapi karena ini Sudah dimanai Dan permohonan pertama Menurut saya Tidak masuk kategori Nebis Inidem Nah Kemudian Hal yang lain Ini sebenarnya Tidak banyak ini Nasihat saya Hanya pertanyaan saya Gini Saudara Victor Dan pemohon Apakah Dalil yang ada Ini Kalau saya tangkap Intinya gini Pemohon Hanya ingin Sekedar Minta penjelasan Dari putusan Makamah Ya Kalau yang saya tangkap Dari dalil ini Atau Hanya sekedar Ingin memastikan Bahwa Mayoritas Dari putusan Nomor 90 Adalah Yang menyatakan Atau Mempersaratkan Yang dipilih Melalui Pemilihan Kepala Daerah Pada tingkat Gubernur Ini kesan sayangnya Seperti itu Tidak seperti Permohonan Permohonan Saudara Victor Pada pengujian Undang-Undang Yang lainnya Nanti Saya kira Yang mulia Prof. Guntur Kebetulan ini Hakim yang ada Saat ini Ada yang Mayoritas Ada yang Konkurring Ada yang disenting Jadi ini menarik Ini komposisi Yang ada Jadi mungkin Nanti ada Beberapa hal Yang nanti Akan disampaikan Oleh Para yang mulia Yang lain Saya kira Sementara Dari saya Cukup sekian Atas Permohonan Terima kasih Yang mulia Baik Terima kasih Yang mulia Dilanjut Yang mulia Prof. Guntur Baik Terima kasih Yang mulia Ketua panel Bapak Doktor Suartoyo Dan Yang mulia Kota panel Bapak Doktor Daniel Yusmik Pancastak Gipfoy Gitu Bacanya Yang paling Tepat Selalu Saya membacakan Ini Namanya Beliau Jadi Saudara Victor Selaku kuasa Dan Apa Prinsipal Ya Ya Ini Memang Jadi menarik Kembali lagi Ini ya Karena isunya Bicara Kata Menguji Pasal 169 Huruk Undang-Undang 7 2017 Yang sudah Diputus Dalam Putusan Nomor 90 Nah Pertama Saya itu Kalau Kuasanya Saudara Victor Untuk Soal-soal Teknis Permohonan Ini Saya sudah Ibaratnya Tutup mata Gitu ya Sudah Sesuai Mungkin Hanya gara-gara Saudara Victor Ini buru-buru Membuat Permohonan Ya Mau cepat Sekali Sehingga Mungkin Di permohonan Ini Ya Apa namanya Ada Ketelingsut Gitu ya Apa sih Tidak tepat Menarasikan Tetapi Tadi Saya dengar Dibacakan Tadi Sudah Sesuai Sebab Amar Putusan 90 Itu Ya Kalau kita Baca Di permohonan Ini Tidak Seperti Di sini Pilkada Gitu ya Padahal Bukan Tidak Di Amar Tidak Berbicara Pilkada Ya Berbicara Pemilu Termasuk Ya Pilkada Kan Gitu Jadi Pemilunya Dulu kan Termasuk Pilkada Jadi Tapi sudah Langsung Dibacakan Dengan yang Tepat Sehingga Mungkin Nanti Perbaikannya Tinggal Menyesuaikan Langsung Ya Itu yang Pertama Kemudian Yang kedua Ya Memang Menyangkut Nebis Indem Ini Hati-hati Ya Karena Apa Ini kan Sudah Diputus Memang Ya Bisa Untuk Diuji Kembali Dengan Tutsin Rondon Yang Berbeda Jadi Batu Ujinya Berbeda Karena Pasal Yang Diuji Sama Kan Gitu Nah Tetapi Meskipun Demikian Hati-hati Karena Kalau Ini Perlu Ada Argumentasi Tambahan Yang Saudara Victor Perlu Kemukakan Karena Ini Sepertinya Saudara Ini Menggunakan Pintu Masuk Apa Undang Pasal 196 Q ini Tetapi Sebetulnya Mau menguji Putusan Mahkamah Konstitusi Yang 90 itu Ya Padahal Yang 90 itu Sudah Ada Ya Konkuring Di situ Kan Nah Berarti Apa Misi Yang Ingin Disampaikan Sudah Terakomodir Cuma Nah Ini Saudara Victor Saya Berharap Saudara Victor Baca Kembali Pasal 56 Undang-Undang MK Ya Di Pasal 56 Itu Ini Dipahami Kembali Dipahami Kembali Tentu Saudara Victor Karena Sudah Ini Tentu Pernah Lomba Cuma Mungkin Tidak Terlalu Ini Nah Disitu 56 Itu kan Tentang Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Apa Satu Ya Ada Saya Biasa Katakan No Yes No Satu No Yang pertama No Need on Van Clever Clark Kemudian Yes Itu Kabul Dan No Itu Tolak Kan Begitu Struktur Jenis Putusan Yang Dicantumkan Secara Tegas Dalam Pasal 56 Undang-Undang MK Nah Mahkamah Ini kan Selalu Melihat Ujungnya Ini kan Amar Ini Kan Di Pasal 56 Itu Bicara Amar Putusan Kan Gitu Ada pun Soal Dissenting Concuring Itu Adalah Akibat Akibat Jadi Letakkan Dulu Letakkan Dulu Amar Itu Ya Posisi Hakim Ini Sikap Hakim Itu Dalam 56 Ini Letakkan Dilihat Dulu Nah Baru Nanti Kalau Sudah Diletakkan Barulah Kelihatan Siapa Yang Akan Dissenting Siapa Yang Akan Konkuring Karena Dissenting Konkuring Jangan Langsung Lihat Dissenting Siapa Konkuring Berapa Karena Itu Akan Bisa Misleading Itu Tapi Letakkan Dulu Amar Ya Amarnya Dulu Apakah NO Kabul Atau Tolak Gitu Karena Pasal 56 Ini Harus Kita kan Hukum acaranya Disini Baik Semua ini Harus Tunduk Pada Pasal 56 Kan Begitu Nah Kalau sudah Diletakkan Disitu Maka Anda Akan Pahami Nanti Oh Begini Berarti Yang Dissenting Ini Ya Kalau Misalnya Contoh Kemarin Ya Kan Kabul Kabul Sebagian Masuk Kategori Kabul Berarti Yang Dissenting Itu Adalah Yang NO Dan Yang Tolak Kan Gitu Karena Tiga Kan Tiga Kemungkinan Berarti Yang Kabul Apakah Itu Kabul Sebagian Dengan Apa Namanya Dia punya Tambahan Frasa Apa Tapi Dia Kabul Nah Disitulah Ya Yang Mulia Pak Dalil Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Komposisi Ini Ada Disini Kan Nah Disitulah Kelihatan Itu Oh Berarti Yang Kabul Sebagian Ini Ada Sekian Hakim Nah Kalau Diantara Yang Kabul Ini Sekian Hakim Misalnya Kita Ambil Contoh Kemarin Lima Berarti Kan Lima Hakim Berarti Yang Kabul Sebagian Lima Hakim Ini Nah Ada Disitu Yang Alasan Berbeda Maka Dia Konkuring Kan Begitu Tiga Yang Ini Tiga Yang Sesuai Maka Tiga Ini Yang Kemudian Menentukan Putusan Jadi Pahami Dulu Dalam Konteks Undang Undang MK Khusususnya Pasal 56 Ya Nah Kalau begitu bisa terjadi apa Apakah bisa terjadi Hakim Tiga 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 Ya bisa Kalau misalnya Sembilan Hakim ini Tiga yang Memutus NO Tiga yang Memutus Kabul Tiga yang memutus Tolak Pertanyaannya Putusan Mahkamah Siapa yang Mengambil Sebagai putusan Ini Tiga 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 Bagaimana Kalau dalam Pasal 56 Itu Kalau terjadi Deadlock Seperti itu Ketua yang Mengambil Yang Mungkin Nah Betul Berarti Bisa jadi Hanya Tiga Hakim Yang Menentukan Putusan Karena Benar Saudara Victor Berarti Itu Pasal 45 Ayat 8 Kan Gitu Ada Dasarnya 45 Ayat 7 Itu Harus Dengan Suara Terbanyak Suara Terbanyak Ternyata Tiga Tiga Apakah Itu Bisa Terjadi Bisa Terjadi Karena Pasal 56 Memang Mengklasifikasi Amar Itu Dalam Tiga Jenis Berarti Kalau Tiga Tiga Terjadi Nah Jawaban Tadi Saudara Victor Benar Sekali Pasal 45 Ayat 8 Menyatakan Dimana Posisi Ketua Berarti Kalau Ketua Misalnya Dia ada Di NO Berarti Putusan Mahkamah Menjadi Putusan Yang Mengakomodir Yang Dirumuskan Disusun Oleh Yang NO Kalau Ketua Mahkamah Ada Di Putusan Yang Mengabulkan Berarti Putusan Mahkamah Disusun Oleh Yang Kabul Kalau Dia ada Ditolak Berarti Putusan Mahkamah Berada Di Yang Tolak Berarti Apa Secara Statistik Secara Matematik Secara Kuantitatif Bisa 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 Terjadi Yang Menentukan Putusan Mahkamah Itu Ada Pada Tiga Hakim Ini Yang Harus Di Jawaban Sudah Berarti Paham Sekali Kalau Begitu Nah Disinilah Memang Disini Diskusinya Karena Orang Langsung Melihatnya Ke Disenting Konkuring Tidak Meletakkan Dulu Dalam Bingkai Pasal 56 Saya Tidak Ingin Membela Ini Tapi Ini Bagian Dari Apa Namanya Nasihat Ya Karena Saudara Victor Sudah Punya Jam Terbang Yang Tinggi Ini Ibaratnya Kita Tukar Pikiran Saja Ya Mungkin Saudara Victor Paham Oh Ya Begitu Ya Disitulah Kira-kira Posisi Yang Bisa Dipahami Sehingga Apa Yang Saudara Persoalkan Dalam Permohonan Ini Juga Yang Saya Lihat Itu Juga Perlu Menjadi Perhatian Artinya Dibaca Kembali Nah Itu Satu Soal Menyangkut Struktur Putusan Nah Sekarang Menyangkut Menyangkut Soal Anunya Materinya Nah Ini Juga Hati-hati Soal Ya Prinsipal Saudara Ya Apa Namanya Legal Standing Harus Diperkuat Juga Ya Ya Meskipun Nanti Anda Katakan Loh Yang Kemari Itu 90 Itu Mahasiswa Juga Sekarang Saya punya Apa Prinsipal Juga Mahasiswa Juga Kan Gitu Nah Itu Perlu Akan Dielaborasi Juga Disitu Silahkan Saya Tidak Ada Masalah Ya Saudara Tentu Akan Bisa Apa Namanya Membangun Argumentasinya Kemudian Ya Kaitannya Dengan Disini Saudara Juga Ya Usia 40 Itu Tidak Ya Putusan Mahkamah Justru Tidak Memberikan Kepastian Hukum Karena Pasal Satu Ayat Tiga Satu Ayat Tiga Negara Hukum Nah Ini Juga Harus Hati-hati Juga Ya Yang Kemarin 40 Kepastian Hukum Mahkamah Memberikan Kepastian Baca Baik-baik Mahkamah Dipusan 90 Memberikan Kepastian Hukum Yang Adil Nah Saudara Lagi Mau Pengen Memberikan Kepastian Hukum Nah Ini Perlu Apa Apa Istilahnya Itu ya Lengkok-lengkoknya Ini Ya Perlu Anda Perhatikan Betul Disitu Ya Karena Apa Norma Aku Norma Pasal 169 Itu Ya Itu Ada Kepastian Hukum Tapi Mahkamah Mengatakan Ya Memberikan Kepastian Hukum Yang Adil Karena Kenapa Nah Baca Pasal 24 Ayat 1 Ya Pahami Pasal 24 Ayat 1 Hakim Itu Ditugaskan Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan Kan Gitu Jadi Tidak Hanya Diminta Untuk Menegakkan Hukum Menegakkan Konstitusi Tapi Juga Diminta Untuk Menegakkan Keadilan Kan Gitu Nah Jadi Pahami Karena Hakim Itu Ya Kata Beberapa Referensi Ya Hakim Itu Bukan Hanya Corong Undang Undang Kan Gitu Ya Sekira Saudara Victor Paham Sekali Soal Itu Sehingga Ini Dipahami Juga Ya Kenapa Perasanya Ini Atau Itu Ya Nah Ini dipahami Sudah Lengkap Ya Di Putusan 90 Itu Makanya Dipelajari Jadi Saran saya Disini Nasihat saya Dipelajari Baik-baik Itu Putusan 90 Karena Dari Cara Saudara Menyusun Ini Saya Bisa Menangkap Ini Kayaknya Belum Baca Lengkap Ini Ya Putusan 90 Belum Mendalami Baik-baik Putusan 90 Ya Terlihat Dari Cara Menarasikannya Amar Putusan Yang Disini Tapi Ketika Saudara Tadi Sudah Secara Lisan Menyampaikan Nah Itu Saya Sudah Langsung Dengar Oh Ini Sudah Benar Ini Tapi Di Permudan Saudara Itu Masih Mungkin Karena Buru-buru Ya Nah Oleh Karena Itu Ada Waktu Saudara Selama Berapa 14 Hari Untuk Bisa Mempelajari Mendalami Jangan-jangan Anda Nanti Akan Berpikir Oh Ternyata Sudah Terjawab Diputusan 90 Ini Apa Yang Saya Anukan Apa Namanya Sampaikan Mohonkan Nah Itu Juga Sebagai Satu Tapi Itu Sepenuhnya Ada Pada Apa Domen Dari Prinsipal Ya Dengan Tentu Dengan Kuasanya Saya Kira Kira Itu Jadi Pahami Saya Cuma Pelajari Baik-baik Ya Putusan 90 Ya Sehingga Saudara Akan Nanti Pahami Juga Apa Si Sebetulnya Filosofinya Apa Yang Menjadi Apa Namanya Rasio Desi Dendi Dari Putusan 90 Yang Orang Mengatakan Apa Si Rasio Desi Dendi Baca Banyak Sekali Item Item Rasio Desi Dendi Yang Bisa Menjawab Hal-hal Yang Kaitannya Dengan Apa Isu Menyangkut Usia Minimal Ini kan Masih Kategori Masuk Kategori Isu Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Jadi Seperti Itu Ya Sekira Saudara Victor Tidak Lama Untuk Mempelajari Ya Karena Cukup Membaca Ama Apa Dia Punya Pertimbangan Mahkamah Ya Disitu Anda Akan Pelajari Bagaimana Open Legal Polisi Itu Bagaimana Usia 40 Bagaimana Pertimbangannya Dan Sebagainya Itu Sekira Sudah Terjawab Ya Di Putusan 90 Saya Tidak Berbicara Di Senting Saya Saya Bicara Karena Kewajiban Bagi Hakim Menyampaikan Apa Yang Menjadi Putusan Mahkamah Saya Kira Itu Yang Mulia Pak Ketua Yang Dapat Saya Sampaikan Sebagai Nasihat Selebihnya Saya Serahkan Kepada Kuasa Dan Prinsipal Untuk Menyikap Demikian Yang Mulia Dari Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Yang Mulia Pro Guntur Itu ya Victor Sudah Banyak Dan Brahma Disermati Nanti Supaya Di Pertimbangkan Kalau Memang Sudara Mah Bisa Merima Saran-saran Penasihatan Dari Yang Mulia Silahkan Diakomodir Sekiranya Tidak Sudara Fom Dengan Ala Anda Silahkan Itu Tidak Ada Keharusan Harus Di Ikuti Saya Tambahkan Sedikit saja Jadi Setiap Menulis Apa Norma Pasal 169 Rupki Harus Selalu Dengan Yang Telah Dimaknai Putusan 90 ya Victor Jangan Tinggal Itu Nah Kemudian Pertama Di Bagian Saya Tambahkan Sikit Di Bagian Legal Standing Itu Coba Nanti Di Disamping Apa Yang Sudah Dinasihatkan Tadi Perkuat Lagi Dengan Argumen Bahwa Ketika Ini Memohon Bahwa Di Dalam PT Itu Minta Supaya Ini Berlaku Hanya Untuk Gubernur Provinsi Atau Kepala Daerah Provinsi Nah Itu Harus Di Di Apa Di Lekatkan Dulu Posisi Pemohon Hari Ini Apa Pemohon Hari Ini Bukan Gubernur Bukan Bupati Wali Kota Tapi Kok Minta Petitum Ini Untuk Kepentingan Siapa Nah Cermati Lagi Bahwa Pasal 169 Rupki Dan Pasal 169 Pada Umumnya Itu Sebenarnya Untuk Kepentingan Kepentingan Siapa Si Silahkan Nanti Kalau Mau Dielaborasi Kemudian Yang Kedua Saya Juga Nanti Diperbaiki Nama Para Hakim Ini Mungkin Pak Wai Duden Ini D nya Dua Terus Harto Ini Tidak Pakai Oh Ini Vektor Ini Soe Ini Nama Orang Zaman Belanda Dulu Siap Yang Mulia Maaf Yang Jadi Nanti Ini Benar Kata Puan Buntur Tadi Mungkin Vektor Ini Dalam Keter Apa Keter Buru-buruan Sehingga Ada halal Yang Sipatnya Renvoi Menjadi Banyak Terlewatkan Kan 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 Biasanya Seperti Itu Ya Brahma Kalau Brahma Kan Baru Sekali Jadi Prinsipal Dan Baru Sekali Tampil Di MK Tadi Yang Mulia Pak Daniel Juga Nah Kemudian Berkenaan Dengan Saya Menambahkan Di 6.7 Angkat Halaman 7 Ini Vektor Yang Serat Suatu Permohonan Dapat Dikabulkan Minimal Mendapatkan Lima Suara Dan Seterusnya Yang Bersepakat Ini Ketentuannya Tolong Nanti Di Di Refer Dari Mana Minimal Lima Ini Vektor Jangan Anda Terimajinasi Dengan 50 Plus Satu Atau Mayoritas Ini Karena Jumlahnya Hakim Sembilan Minimal Harus Lima Ini Dasar Logikanya Seperti Itu Tapi Dasar Hukumnya Itu Nanti Dicermati Di Pasal 45 Undang MK Bagaimana Kalau tidak Bisa Musawarah Mupakat Kemudian Suara Terbanyak Suara Terbanyak Apakah Disana Menentukan Harus Lima Yang Dimaksud Suara Terbanyak Itu Atau Suara Terbanyak Di Antara Parian Parian Yang Ada Sedangkan Kalau disermati Vektor Putusannya Ada Yang Ini Nanti Juga Dikoreksi Di Halaman Tujuh Soal Hakim Yang Mengabulkan Hakim Yang Konkuring Hakim Yang Disenting Disenting Itu Ada yang Menolak Ada yang Mengugurkan Ada juga Yang NO Nah Ada Berapa Parian Vektor Coba Ada yang Mengabulkan Ada yang Konkuring Ada yang Menolak Ada yang Mengugurkan Ada yang NO Ini lima Parian Kalau Sembilan Hakim ini Diwajibkan Harus Memenuhi Lima Minimal Untuk Mengabulkan Sekarang Bisa Tidak Bekerja Norma Pasal 45 Tapi Memang Kalau disermati Nanti Vektor Semati Lagi Dengan Brahma Ada tidak Ketentuan Yang Mengharuskan Kalau Mengabulkan Harus lima Minimal Dimana Ketentuan Ada Jangan Kemudian Hanya Berdasarkan Dasar-dasar Logika Yang Ini Persoalan Putusan Pengadilan Vektor Dan Brahma Putusan Pengadilan Dimanapun Tidak Ada yang Mengharuskan Setengah Plus Satu Kalau Di Pengadilan Negeri Vektor Nanti Saya Banyak Pengalaman Di Pengadilan Negeri Juga Brahma Kan Ada Tiga Hakim Kalau Saya Mengadili Terdakwa Tiga Hakim Saya Hanggota Dua Saya Mau Menghukum Prop Guntur Mau Membebaskan Terus Yang Mulia Pak Daniel Mau NO Dakwanya Kabur Kok Ini Kan Sudah Ada Tiga Parian Ini Nah Kalau Dalam Kuhab Vektor Mana yang Diambil Tiga Parian Ini Ada Ketentuannya Mana yang Pendapat yang Menguntungkan Terdakwa Berarti Siapa yang Membebaskan Tadi Mungkin Saya Bukan Prop Guntur Bukan Pak Daniel Kalau Kalau diharuskan Setengah Plus Satu Perkara Tidak Bisa Diputus Demikian Juga Di MK Kalau Ada Pendapat Yang Seimbang Jumlahnya Makanya Pendapat Ketua Itu Vektor Diberi Brevet Sedikit Lebih Bobotnya Lebih Plus Dibanding Yang Lain Bukan Menjadi Lima Kalau Pengohuman Saya Menjadi Ada Bobot Plus Sehingga Kemudian Menjadi Menentukan Menentukan Itu bukan Karena Jumlahnya Menjadi Lima Itu Kalau Misalnya Vektor Sembilan Hakim Empat Mengabulkan Empat Menolak Satu NO Satu NO Berarti Kan Empat Empat Ini Dimana Itu Yang Dianggap Menang Apakah Yang Mengabulkan Yang Menguntungkan Pemohon Kan Tidak Undang Undang MK Secara Khusus Mengatur Dimana Suara Yang Memimpin Rapat Bukan Suara Ketua Juga Ketua MK Bukan Yang Memimpin Rapat Ketika Yang Memimpin Itu Bukan Ketua Ketua MK Mungkin Wakil Tapi Kapasitasnya Sebagai Pemimpin Rapat Itulah Yang Menentukan Sedikit Diberi Bobot Untuk Menentukan Saja Supaya Menyelesaikan Tidak Ada Kebuntuan Nanti Tolong Nanti Fektor Di Elaborasi Lagi Tentang Narasi Narasi Ini Jangan Nanti Menuntut Tapi Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Ada Dasarnya Syukur 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 Bisa Dipide Kan Bahwa Ini Misalnya Fektor Menarasikan 6.7 Serat Suatu Permohonan Dapat Dikabulkan Minimal Mendapat Lima Suara Majelis Hakim Konstitusi Yang Bersepakat Untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Kurung Pide Pasal Sekian Ya Kami Nanti Bisa Kemudian Meriver Benar Tidak Pasal Yang Ditunjuk Si Brahma Sama Si Fektor Ini Kalau Begini Seperti Kemudian Menjadi Asumsi Kemudian Berkaitan Dengan Pasal 60 Itu Fektor Itu Ada Dua Pandangan Kalau Memang Permohonan Sebelumnya Sudah Mengabulkan Dan Norma Itu Kemudian Sudah Makan Sudah Bergeser Memang Itu Norma Baru Yang Memang Kemudian Bisa Jadi Tidak Diperlakukan Belum Pernah Dilakukan Pengujian Sebelumnya Jadi Tidak Berlaku Ketentuan Pasal 60 Dan 78 PMK Pasal 60 Undang MK Tapi Kalau Fektor Dan Brahma Tetap Ini Melihat Bahwa Ini Berlaku Tetap Berlaku Pasal 60 Dan 78 Silahkan Tapi Tolong Ditambahkan Alasan Dan Dasar Pengujian Yang Berbeda Itu Tidak Hanya Satu Permohonan Ini Sudah Ada Puluhan Permohonan Nanti Fektor Harus Melacak Ini Di Tracing Satu Persatu Betul Betul Beda Enggak Yang Hari Ini Gitu Tapi Kalau Menggunakan Bahwa Ini Norma Baru Sehingga Tidak Relevan Kemudian Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 60 Dan 78 Silahkan Juga Itu Sudah Ada Permohonan Yang Seperti Itu Dan Dijadikan Argumen Itu Ada Sudah Pernah Ada Itu Jadi Tolong Nanti Yang Berkaitan Dengan Pusita Mungkin Ini kan Ada Dua Hal Yang Dipersoong Pemohon Yang Pertama Adalah Tidak Adanya Kepastian Pada Tingkat Jabatan Apa Ini Yang Saya Garis Kuning Juga Apakah Gubernur Apakah Bupati Wali Kota Ini Kan Lebih Sifatnya Agak General Sementara Kalau Dalam Permohonan Pengennya Hanya Khususus Untuk Kepentingan Gubernur Apakah Kemudian Pusita Yang Demikian Petitum Yang Disampaikan Dalam Permohonan Sebelumnya Kemudian Serta Merta Tidak Menimbulkan Kepastian Hukum Ini Yang Tolong Nanti Dielaborasi Karena Bisa Jadi Yang Berpendapat Mayoritas Itu Maksudnya Memang Ini Memang Untuk Lebih Mengakomodir Semua Kepala Daerah Pada Semua Tingkatan Nah Itu Ya Tapi Sekali Lagi Bahwa Sebenarnya Pektor Dan Brahma Kalau Putusan Ini Sudah Diucapkan Di Persidangan Terbuka Untuk Umum Dengan Mengamarkan Seperti Ini Sudah Sudah Putusan MK Sudah Bukan Lagi Putusan Mayoritas Minoritas Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Itu Kalau Nah Kemudian Kedua Juga Mempersoatkan Yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum Termasuk Pemilihan Kepala Daerah Yang Termua Dalam Amar Itu Juga Kemudian Tentunya Tidak Melisarat Untuk Dapat Dikabul Karena Hanya Tiga Hakim Tadi Dijelaskan Oleh Yang Mulia Bukuntur Oke Kalau Ada Yang Belum Jelas Silahkan Ada Yang Ditanyakan Viktor Atau Brahma Ya Yang Mulia Sebenarnya Memang Benar Kami Membuat Ini Tidak Dalam Persiapan Yang Matang Sehingga Kami Memang Masih Banyak Hal Yang Perlu Kita Masukkan Dan Memang Terlebih Lagi Akan Banyak Penambahan Ataupun Perubahan Khususnya Terkait Dengan Adanya Putusan MK MK Kemarin Yang Mulia Jadi Memang Itu Yang Akan Menjadi Sandaran Kita Bahwa Kalau Kita Mengacu Pada Pasal 45 Undang Undang MK Maka Suara Ketika Terjadi Ketidak Setujuan Atau Tidak Musyawara Mufakat Tidak Terjadi Maka Suara Ketua Yang Menentukan Terhadap Penentuan Dalam Amar Itu Nah Ini Yang Kemudian Kita Melihat Ketika Putusan MK MK Itu Berkaitan Dengan Sanksi Yang Diberikan Kepada Ketua MK Yang Ikut Memutus Ini Sehingga Ini Yang Kami Kemudian Ingin Memberikan Satu Apa Silahkan Saya Sudah Bisa Menangkap Kami Bahwa Adakah Itu Dampak Dengan Nasib Putusan Yang Sudah Pernah Dijatuhkan Karena Ada Hakim Yang Terkena Sanksi Etik Kan Begitu Kan Karena Menyangkut Pasal 17 Undang-Undang Kekuasan Kehakiman Tapi Jangan Salah Nanti Boleh Bagaimana Kemudian Meletakkan Pasal 17 Itu Ayat 7 Atau 8 Kemudian Kan Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Jalan Keluarnya Adalah Harus Diadili Atau Dimusawarakan Oleh Hakim Yang Berbeda Sementara Di MK Ini 9 Hakim Semua Ikut Bermusawarah Pada Sebelumnya Bagaimana Itu Kemudian Harus Mengimplementasikan Pasal 17 Ayat 8 Atau 7 Itu Yang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Silahkan Nanti Anda Bisa Elaborasi Dan Nanti M Bisa Merespon Di Di Pendapatnya MK Silahkan Cukup ya Satu lagi Ingin Menanyakan Kira-kira Kalau Misalnya Kami Dapat Melakukan Perbaikan Dalam Waktu Cepat Misalnya Muliha Kami Rencana Akan Memasukkan Pada Besok Pagi Apakah Ini Kemudian Dapat Dilakukan Secara Cepat Karena Memang Sebenarnya Tujuan Kami Ingin Mendapatkan Satu Kepastian Hukum Yang Saat Ini Sudah Menjadi Polemik Di Masyarakat Dimana Ke Legitimasi Pemilu Ini Akan Dipertanyakan Terkait Dengan Adanya Sanksi Etik Silahkan Nanti Dijalankan Saja Secara Normal Artinya Kalau Memang Bisa Lebih Cepat Mau Diserahkan Naskah Perbaikannya Silahkan Tapi Kami Tidak Akan Terdikte Oleh Itu Artinya Ada Persoalan-persoalan Kepanitraan Yang Secara Apa Secara Itu Perkara Yang lain Sudah Seperti Bahan Berjalan Tidak Kemudian Bisa Tapi Silahkan Caja Dan Apa Yang Anda Inginkan Maksudnya Supaya Juga Dipertimbangkan Tentang Percepatan Itu Nanti Akan Kami Sampaikan Kepada Hakim-hakim Juga Yang Lain Iya Baik Yang Mulia Oke Ada Lagi Ijin Yang Mulia Apa Lagi Ada Satu Lagi Yang Mulia Jangan Substansi Ya Tadi Yang Mulia Sempat Cinggung Akan Disampaikan Kepada Hakim-hakim Yang Lain Saya Mau Ingin Mastiin Aja Bahwa Di Putusan MK No.2 Tahun 2003 Kemarin MK Membenarkan Bahwa Dalam Perkara Ini Selasa Tanggal 21 November Tahun 2023 Jam 9 pagi Hot Kopi Dan Sok Kopi Harus Sudah Diserahkan Kepanitraan Kepada Kepanitraan Seandainya Lebih cepat Dari Itu Silahkan Saja Nanti Nanti MK Akan Menindak Lanjuti Sebagaimana Ketentuan Yang Ada Dengan Mengingat Mempertimbangkan Perkara-perkara Yang lain Juga Tapi Percepatan Yang diinginkan Akan Kami Sampaikan Di Rapat Persatuan Hakim Pada Kesempatan Pertama Cukup 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 Silahkan Baik Terima kasih Yang mulia Sedikit lagi Pak Victor Dan Prinsipal Nanti Dicormati Dulu Putusan 90 Itu Itu Kan Tadi Sudah Dijelaskan Yang Melihat Ketua Panel Jadi Ada Kategori Permohonan Dikabulkan Kemudian Ada Yang NO Dan Ada Yang Tolak Kemudian Ada Satu lagi Gugur Kalau Gugur Itu Kan Semestinya Ketetapan Nanti Dicormati Itu Jadi Kalau Saya Coba Klasifikasi Disini Itu Yang Dikabulkan Itu Ada Dua Versi Ada Tiga Dan Dua Komposisinya Kemudian Yang NO Satu Tolak Itu Dua Kemudian Gugur Itu Satu Ya Nah Ini Supaya Nanti Dilihat Variannya Dan Kalau Mau Diklasifikasi Hanya Yang Menyetujui Dan Disenting Memang Kelihatannya Kok Ini Posisinya Agak Berbeda Gitu Ya Ini Maksud Saya Biar Dicermati Dalam Putusan Itu Kemudian Kalaupun Dikabulkan Itu Kan Sebenarnya Ada Tiga Ya Kalau Saya Lihat Tiga Varian Dikabulkan Seluruhnya Dikabulkan Sebagian Atau Ultrapetita Ya Ini ada Ini Supaya Nanti Dicermati Masuk Kategori Yang Mana Karena Kita Lihat Varian Varian Putusan MK Ada Yang Konstitusional Bersarat Ada Inkonstitusional Bersarat Sehingga Kalau Dilihat Nanti Dicermati Itu Komposisi Yang Tadi Dikabulkan Ada Dua Klasifikasi Tiga Dan Dua Yang Dua Itu Konkuring Kemudian Kelompok Kalau Dianggap Dissenting Itu Ada NO Satu Ditolak Dua Kemudian Yang Satunya Gugur Yang Minta Supaya Ini Semestinya Ketetapan Ya Ini Nanti Dicermati Supaya Perbaikan Nanti Itu Bisa Segera Disesuaikan Dengan Komposisi Pada Saat Memutuskan Kemudian Memang Atau Mungkin Mau dimasukkan Profisinya Minta Dipercepat Ya Karena Biasanya Untuk Persidangan Itu Minimal Tiga Hari Itu Hukum Acara MK Jadi Bahwa Pernah Ada Putusan Putusan Ya Itu Bisa Jadi Rujukan Tetapi Standar Pemanggilan Itu Tiga Hari Tiga Hari Kerja Supaya Nanti Itu Kalau Misalnya Ada Keinginan Ada Profisi Untuk Dipercepat Silahkan Saja Ya Saya Kira Pak Victor Punya Pengalaman Untuk Itu Saya Kira Terima Kasih Cukup 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 Baik Dengan Demikian Selesai Dan Ditutup Terima Selesai 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 Selesai